oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro kembali lagi bersama saya dinda gunawan septiono yang pastinya kita di masih di channel soldier panas channel bro pada video kali ini tidak lupa saya ingin membuat sebuah alat yang sangat bermanfaat alatnya apa bang? nah pada video kali ini saya ingin membuat sebuah alat anti maling bro rumah kalian rumah kita itu akan diberi alat agar anti maling dan tidak ada maling di sekitar rumah kita bro bagaimanakah cara untuk membuat alatnya jangan lupa untuk bagi kalian yang baru kabung untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel soldier panas bro oke tidak usah banyak basa-basi ini dia videonya oke bro kita siapkan untuk bahan-bahannya yang pertama yaitu sebuah papan ini papannya ini kalian terserah untuk memiliki papan yang kedua yaitu kemplong atau bekas kaleng bekas ya bro dan ketiga yaitu sebuah dinamo ya dinamo ini apa bang fungsinya untuk memutar nanti ya bro oke setelah itu yaitu sebuah sebuah ini otomatisnya sanyo saya ambil dari otomatisnya sanyo bro ini otomatisnya sanyo saya ambil agar apa bang ya agar mudah yang pertama yaitu kita pasang atau kita tempelkan menggunakan paku kaleng ini oke ini sudah tertempel saya skip maaf ya bro lihat ini di paku ada dua paku ya mantap lah pokoknya mantap mantap oke setelah itu yaitu kita memasang sebuah dinamo dinamonya dipasang menggunakan lem bakar ya kita pasang menggunakan lem bakar agar kelet agar bisa kuat itu menggunakan lem bakar juga bisa kalian juga bisa menggunakan lem yang penting itu ditempelkan di papannya yang didekatkan ke sini bro nah ini disini ya disini untuk tempat untuk dinamonya bro oke bro kita kelekatkan sampai kelet dengket gen kelet roso kalau sudah siap ya itu kita setelah itu kita pasang otomatis sanyo bro ini adalah otomatis sanyo kalau kalian masih bingung ini hanya prinsipnya hanya sekelar ya prinsipnya hanya sekelar oke kita baut kita obeng dulu obengnya menggunakan obeng plus kita skip ya agar tidak kesuen oke sudah siap langsung kita kencangkan tidak usah lama-lama mantap 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 nah setelah itu apa bang ya setelah itu kita tancapkan lagi menggunakan ini tadi ya kita tancapkan seperti semula setelah itu kita sambungkan untuk kutub negatifnya kita bakar ini kutub negatif kita sambungkan ke anunya ini ya satu salah satu dari otomatis sanyo tersebut nah kita kencangkan setelah itu langsung kita sambungkan apa bang ya kita kita butuh sebuah baut untuk menutuk ya sebuah baut untuk menutuk kemplung tersebut untuk menutuk agar bunyi keras ya bro agar bunyi keras dan bisa cempreng nah kurang lebih seperti itu jika kalian masih bingung silahkan tanya-tanya di komentar bro oke kita pasang seperti ini sangat mudah sekali ya bro kalian mungkin sangat mudah untuk pemasangannya setelah itu kita mencobanya menggunakan aki bro ini menggunakan 5V bisa 6V bisa 9V bisa 12V bisa bro maksimal 12V selanjutnya kita pasang untuk kutub negatif ke aki nah seperti ini kutub positif merah kutub negatif hitam dan ini untuk ujungnya yang kutub positif kita langsung sambungkan ke otomatis ya ini ada kutub positif kutub positif ini kita langsung sambungkan ke otomatisnya sanyo otomatisnya sanyo yang saya buberai saya beredeli ya bro setelah itu kita langsung saja yang negatif kita sambungkan langsung ke dinamolomu nih bro sudah berbunyi ya nah ini begitu banter banget ya mending secepat ya ngurung siset secepat ngurung siset kita siset lagi kita kencangkan agar tidak lepas ya kita pasangkan lagi loh muni toh muni mending muni lah kurang lebih ini sudah berbunyi ya kurang lebihnya ini sudah berbunyi sudah berfungsi fungsi nanti untuk caranya gimana bangkok bisa menggurak maling atau anti maling di rumah pada video kali ini akan saya jawab ya ini ada otomatisnya sanyo ini sangat berperan penting untuk mematikan gerak pada dinamo tersebut dan menyalakan gerak dinamo tersebut nah seperti ini nah mati dan berbunyi seperti ini ya bro seperti inilah kurang lebih untuk kegunaan dari sebuah sebuah otomatis sanyo ya otomatis sanyo itu gunaannya seperti ini ya bro kurang lebih setelah itu bagaimana bang ya kita coba dulu kita pencet pencet mati hidup mati hidup mati hidup oke mantap kita lepas dulu setelah itu kita membutuhkan sebuah isolator isolator apa bang ya ini saya ambil dari sebuah kelepetan galon tutup galon itu bro tutup galon aqua itulah kurang lebih ya mantap 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 nah seperti inilah kita membutuhkan sebuah benang untuk menarik nah nanti kita bundelkan ke isolator atau tutup galon yang saya sudah suek tadi ya bro kita taleni kita tali ya nah seperti inilah rodok dibinggeti gendak melayu nah terus kegunaan isolator ini apa bang nah untuknya kegunaannya dijepitkan ke apa itu otomatis atau sanyo sakelarnya agar terputus ya hubungannya antara min dan plus itu terputus nah sekarang kita tarik lho muni muni ya sudah berbunyi jadi kegunaannya ini memutus dan menyalakan nah ini untuk menghentikan arus listrik dari aki menuju ke dinamo nah lho muni toh nah berbunyi lah kurang lebih seperti itu cara kerjanya jadi kalian yang masih bingung silahkan untuk tanya-tanya di komentar ya bro nah nah ini muni tau muni nge lho lho mending nih nah kegunaannya untuk menghentikan arusnya bro setiap kali isolator ini dijepitkan antara apa itu namanya sakelar tersebut jadi ya menghentikan dari aki ke doko-doknya bro atau dinamo oke sekarang kita praktekkan ini ke apa itu pintu ya ini saya pasang ke pintu nanti kalau pintunya ditarik cara kerjanya itu kan isolatornya tertarik juga jadi kan berbunyi ya bro seperti tadi kita tarik berbunyi ya nah seperti itulah kurang lebih untuk cara kerja sekarang kita jepitkan dulu nah kita nyalakan ini sudah posisi on ya sudah posisi on nanti kalau isolatornya nanti di kita tarik nanti kan berbunyi nah ini berbunyi ya seperti inilah cara kerja dari sebuah alat anti maling ya alat anti maling yang saya temui ya yang saya temui atau yang saya membuat menemukan sebuah ide agar apa bang ya agar bermanfaat seperti ini nah ini ada bola atau benang kita talikan ke lawang atau pintu di rumah-rumah kalian bro nah ini posisinya seperti ini kita tali ya setelah dibuka nanti akan tertarik isolatornya akan otomatis nanti ikut tertarik jadi berbunyi ya bro alarmnya yang kita buat tadi oke langsung aja kita coba kita tarik ya bro kita tarik kemana bang oke kita kameranya dijauhkan dulu kameranya dijauhkan dulu ya bro nah ini masih keadaan on nanti kalau ada orang oh ternyata sudah berbunyi bro sudah berbunyi kencang sekali jadi kalian masih bingung ya bukannya menariknya isolator tadi tuh menggunakan lawang atau pintu rumah-rumah kalian bro jadi cara kerjanya kalau pintu tertarik otomatis isolatornya itu tertarik dan melepas melepas saklar atau otomatisannya tersebut terjadi hubungan bro jadi setelah terlepas langsung terlihat jadi hubungan lihat ini langsung berputar ya bro langsung berputar dengan keras sekali mantap lah bro mantap mantap oke mas bro bagaimanakah video tadi jika kalian suka dengan video tadi tidak lupa kalian harus menekan tombol like dan bagi kalian yang baru gabung silahkan untuk menekan tombol subscribe jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini bro oke bro video tadi tuh sangat bermanfaat dan bagi kalian bagi saya ya kalian itu harus membuat seperti itu karena kalau rumah kalian itu ditinggal orang tidak ada orang kalian kalau memasang alat seperti itu sangat bagus sekali karena bisa tetangga kalian itu dengar ya bro tetangga kalian dengar dan bisa melihat ke rumah kalian kok ada suara mak begitu maaf ya itu langsung tetangga kalian datang kalau ada orang nakal pasti langsung kita ngangkap ya bro karena itu adalah alarm pemberitahuan alarm pemberitahuan yang sangat bermanfaat lah pokoknya jadi bagi kita ini harus membuat inovasi-inovasi lagi yang sangat bermanfaat tentunya dan kita tidak boleh lupa apa bang tidak boleh lupa kalau kita itu punya kreativitas yang tinggi dan kita harus mengembangkannya agar kita itu bisa menjadi orang yang pintar bro dan bagaimanakah untuk video selanjutnya bagi kalian yang mempunyai ide-ide kreatif ide-ide tutorial ide-ide yang sangat bermakna berguna bagi nusa bangsa bahkan agama bro silahkan untuk berkomentar di bawah video ini atau video lain ini ya bro untuk itu kalian yang masih bingung masih penasaran dengan channel ini silahkan untuk melihat video-video saya sebelumnya video sebelumnya itu sangat banyak silahkan dilihat di playis di playis ya di playis apa-apa ya gak salah di playis itu sangat banyak bro videonya silahkan kalian memilih video apa itu ada semua dan bagi kalian yang masih bingung juga tidak lupa saya minta maaf ya kalau ada kesalahan dalam bercakap atau membuat tutorial kalau ada salah saya minta maaf ya hitung-hitung ini amal jariah untuk membuat video untuk kalian agar kita itu bisa belajar bersama dan menjadi bermakna nah bermakna itu apa bang ya berguna bagi nusa bangsa bahkan agama bro oke terima kasih telah menonton video kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua ada kurang lebihnya saya mohon maaf bagi yang baru kabung jangan lupa untuk like share dan subscribe ya bro oke terima kasih kita akan berjumpa pada video selanjutnya bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati